PEMBICARA 1 Akibat tidak bisa memenuhi kewajiban kebutuhan dalam negeri di tahun 2021 Sanksi berlaku sampai bulan Juni 2022 Kemudian setelah denda sanksi dibayarkan Selama 3 bulan metra kerja PT Madani melakukan persiapan menguras air dalam lubang 2,5 juta meter kubik Dan baru bisa memproduksi dalam 3 bulan terakhir Meski masih menghadapi permasalahan di tahun 2022 Dari sumber pendapatan lain seperti trading PT Barmarta Mampu membagi hasil sebesar 3 miliar untuk kas daerah Dari target 2,4 miliar rupiah Dan juga membayar cicilan beban lainnya Seperti tunggakan pajak beserta dendanya 271 miliar Menurut Direktur PT Barmarta Rahman Agus mengakui Problematika manajemen masa lalu yang berdampak terhadap produksi dan penjualan hingga 2022 Namun semua sudah berhasil diselesaikan Dan program kerja 2023 menargetkan produksi sebesar 900 ribu ton Produksi dan penjualan 2022 ini tidak terlepas dari 2021 Dan 2021 ini tidak terlepas dari manajemen sebelumnya Karena saat kita pertama masuk Kondisi Barmarta dalam keadaan minus Kemudian kita coba berbenah Di internal dan eksternal Setelah minus kita dapat di nol Dan sekarang sudah mulai Ibaratnya sudah bisa dari mati suri bisa berdiri lah Dan di awal 2022 itu selama 6 bulan kita Kena blokir penjualan karena tidak terpenuhinya DMO di 2021 Jadi mulai Januari sampai Juni Kemudian di Juli kita Memperoleh mitra Dengan Pak Bupati juga Yang sama-sama memberikan support Untuk mencari mitra baru dan pesawat baru Dan kita ketemu mereka bersedia Membayar yang denda yang DMO kemarin Terus kita mulai bisa beraktivitas kelemah Selama Januari Juni itu tidak dilarang beraktivitas Tambang produksi penjualan Setelah berhasil menuntaskan beban Masa lalu di tahun 2022 Perseroda ini pun siap menjadi Perusahaan Tera yang sehat Sekaligus memberikan kontribusi terbaik Kepada PMK Banjar Bahkan hutang PAD dari 12 miliar Sudah dibayarkan 7 miliar rupiah Terima kasih Tumpul Luta TV Martapura Terima kasih Tumpul Luta TV Martapura